Izin kami penghitung 3, 2, 1 Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan pembukaan koridor 3 bus trans jahatim dengan rute Mojokertongresi Rabu 18 Oktober Peresmian tersebut dilaksanakan di Bukit Kayu Putih, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Total, sebanyak 22 armada bus siap dioperasionalkan Dari jumlah tersebut, 20 unit bus akan beroperasi secara aktif dan 2 bus akan digunakan sebagai cadangan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono mengatakan setidaknya terdapat 40 halte yang dilalui bus trans jahatim koridor 3 Dengan jam operasional mulai pukul 5 pagi sampai pukul 9 malam Koridor 1, koridor 2, koridor 3 Nanti ada koridor 4, koridor 5 Semua tergantung support dari penganggarannya ya Koridor 4 itu nanti ibu Tani lalu beritahkan Di resik arah Lombongan Nanti ada dari Lombongan, Selamat Pantung, ke arah Mojokerto Mojokerto, ke arah Masukwa Dengan membayar tarif sebesar 5.000 rupiah, masyarakat umum sudah dapat menaiki bus tersebut Sedangkan untuk pelajar dan santri hanya dikenakan tarif sebesar 2.500 rupiah Penumpang bus tidak perlu membayar tarif dua kali apabila ingin berganti koridor Dengan syarat penumpang harus menunjukkan tiket bus pertama yang dinaiki saat akan berpindah ke bus koridor lain dalam batas waktu maksimal 2 jam Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Bupati Mojokerto, Ikvina Fahmawati dan Wali Kota Mojokerto, Ika Pustitasari Ikvina mengungkapkan di Kabupaten Mojokerto, bus transitiatim koridor 3 akan melewati tiga kecamatan Kecamatan Gedek, Kecamatan Jutis, dan Kecamatan Dawar Belandong Jalan sudah diperbaiki mulai dari tahun 2012 dan terakhir perbaikan dilaksanakan di tahun 2017 Dan memang perlu ada perbaikan lagi kalau Ibu Gubernur melewati Ada beberapa ruang jalan yang direkatkan Dan karena memang untuk wilayah utara sungai Miko kondisi landasan jalan ini adalah kondisi yang soalnya labir Bagi wilayah kota melalui bus transitiatim koridor 3, Ika Pustitasari mengaku optimis Sektor wisata dan UMKM yang ada di kota Mojokerto dapat terangkat khususnya pada area-area yang telah difasilitasi oleh pemerintah Kemudian jalan kembalinya dari Balang Panggang menuju Terminal Kertajaya Ini jalannya berbeda Kami lewatkan jalan Kempunala yang sudah dilakukan revitalisasi melalui jalan pen sebesar 100 meter lebih Yang sekarang lebarnya sudah 18 meter itu karena di sana insya Allah nanti kami berharap Buku Gubernur berkenan untuk meresmikan ada pemanggian Sekarsari dengan menara teribu anak-anak Dan ada pusat oleh-oleh yang Buku Gubernur pernah ngoreng hondongde dengan wajah yang diameternya 2 meter itu Dan juga ada pusat oleh-oleh yang dilewati Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati